Intro 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 Oke 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 bos Oke bos hari ini bintang tamunya Punya hutang sama gue Dan dia harus dateng kesini Harus membayar lunas hutangnya Sabar 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 Karena sekarang aku udah luar raga setiap pagi Jadi aku semangat terus Maksudnya ada orang yang hutang budi sama bos gitu Dia hutang budi karena apa? Karena dia sudah berhasil bersatu lagi dengan orang yang... Emang kamu ngapain? Awalnya gimana bos? Hah makanya nonton dong Gue sering nonton tuh oke bos Jam 6 sore trans 7 Waktu itu bintang tamunya wanita cantik Yang katanya udah putus sama Sama pacarnya tiba-tiba Kembali lagi dan udah Udah Dan gue yakin dia balik lagi sama Pacarnya gara-gara abis acara oke bos Gara-gara bos Gara-gara bos Gara-gara gue Pakai dia hutang budi Kita panggilkan ini dia pasangan yang sedang berbahagia Nikita Willi dan Indra Riawan Indra Riawan Masya Allah Oh iya gemes banget Indra gue seneng banget Akhirnya lu udah Terakhir Waktu Nikita datang kesini dia sedih Oh gitu Karena dia waktu itu Jadi Nikita Willi waktu datang ke oke bos Dia pertama kali ngomong bahwa dia waktu itu sedang putus sama Indra Dan dia sedih banget Waktu datang ke oke bos Tapi hari ini Dia datang lagi bersama Sudah Sudah balik ya Oh Sayang ini aku yakin Nih buktinya Looking to visual Jadi kamu Sudah putus Jadi Jadi adalah Jadi kan karena amanah papa Amanah papa aku tidak boleh pacaran Jadi emang sekarang aku tidak ada status Dengan siapapun Ini 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 Hey lambe lambe semuanya lambe 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 Ini eksklusif Dan ini kita milih Lambe Kalau abis aku masuk oke bos ini terus aku bisa dapat jodoh Berarti kalian berdua akan mendapatkan Anak Anak Aku yakin Yes Yes Abos Bakalan dapat Hadiah Pahala abos Iya Karena jadi Bener gak sih Waktu itu kan pas Niki datang kesini kan Lu lagi putus Pasti gara-gara acara oke bos Langsung lu memantapkan hati Untuk bisa Mengambil hati Kembali Nikita Wili Dan langsung memantapkan untuk menikahinya Ada Ada benernya juga Tuh Gatuh Tapi Tapi ngeliatnya bukan di TV Jadi Jadi ngeliatnya kayak Cuplikan acara ini juga sih Cuma dikirim-kirimin orang di Instagram gitu Oh gitu Pasti banyak yang nanya Drah lu putus sama Niki Aduh sayang banget Masih gitu kan Ya Banyak sih yang kayak gitu Cuma setelah gak denger apa yang Niki utarakin disini Jadi oh tau sebenernya Niki tuh sebenernya Thank you Ralph Aduh Aduh bener Ida gua Aku udah berhasil Menyatukan Anang Asanti Waktu itu sama Alhamdulillah Persis kayak gini Kedua Ya kalo jadi Nikita Wili dan Indra Tapi abos yang punya pertanyaan dua bos Kenapa Kenapa putus waktu itu Iya kenapa dia putus Dan akhirnya Alhamdulillah bisa kembali lagi gitu loh Ini yang menjadi pertanyaan nih Iya Oh itu udah aku jawab juga Engga kan nanya Indra Kenapa dari sisi lu waktu itu Lu akhirnya Hah putus sama Niki Padahal dia Kan sebenernya karena kita tuh kan udah Pacaran tuh udah lama banget Berapa tahun sih Sampai sekarang sih 3 tahun Wah lama 3 tahun 8 bulan lah Udah hampir 4 tahun kira-kira Jadi ya Ya Sebenernya gak fair juga buat cewek kan Dipacarin lama-lama Tapi kalo gak dikasih pastian kan gak fair kan Weee Weee Duh Gokil Jadi sebagai laki-laki juga harus kasih komitmen Dan kemastian lah Ini waktu umur pos nih Ini kapan nih Itu 2 tahun lalu sebenernya Jadi ceritanya 2 tahun lalu Indra tuh udah pernah melamar Udah pernah melamar 2 tahun lalu Ini dimana Indra Ini di Positano Positano Wih keren banget Kita udah pernah sayang Sampai disana ada hujan badai Iya Jadi lu ngelamar tuh 2 tahun lalu sebenernya Ngelamar 2 tahun lalu Satu setengah tahun lalu lah Tapi dia belum jawab iya Dia udah jawab iya Cuma karena kelamaan gak di eksekusi-eksekusi Akhirnya hubungannya jadi renggang Wah Jadi kita renggang Eh gak gak Ada hadiah Ada hadiah Ada hadiah Ya ini ada hadiah spesial buat Pasangan lagi berbahagia Abos Tuh Kok Donut Kenapa donut Dan juga ada sebuah cincin Kenapa donut sih Coba nih Ini ada cincin Sorry Indra Ini ada donut What the mean? I don't know Kok ada donut sama Ini apa sih Ada cerita apa sih Jadi kan 2 tahun lalu kan udah dilamar di Positano Iya Jadi lamar benerannya tuh waktu itu beberapa hari sebelum aku ulang tahun Oke Jadi Positano nih Enggak ini beberapa hari Beberapa hari Oh iya kemarin Nah terus Aku lagi makan donut kampung Gitu Abis tuh dia kayak Tiba-tiba pas aku lagi makan Dia tiba-tiba On his knee Kayak will you marry me Iya Iya Jadi gak romantis dong Sebenernya mau nyuruh Niki nyelesain makan donut kampungnya Cuma karena udah deg-degan banget jadi ya udahlah gitu Biar cepet-cepet lagga Boleh gak? Coba reka-adegan Coba reka-adegan Mas Nikita Pura-pura aja makannya kalo diet Nah persis nih Aku tuh lagi duluknya disini Nah coba Pas lagi adegan lagi makan hapus Lagi diet kita aja yang makan donut Aku lagi makan disini Lagi makan Terus Set Pura-pura aja gak apa-apa lagi diet kan Terus langsung Gini Will you marry me? Nanti di tangan semua Terus aku jawabnya kayak Hah? Now? Nanti kayak I'm eating donut kok sekarang sih? Gitu Abis itu dia bilang Because I don't have time Gitu Akhirnya ya udah aku kayak Yes, yes, yes Dikasih deh Iya Tapi aku punya pertanyaan nih Jadi waktu Aku nadis banget Aku mau mau tanya Jadi waktu Indra waktu itu ngelamar lagi Niki Itu kalian tuh posisinya tuh lagi masih putus atau Udah Balikan lagi? Ya masih putus sih Masih putus sih Oh jadi masih putus? Jadi gak ada kata balikan tapi Langsung ya udah deh lu nikah aja sama gue gitu Oh cute Apa siapa? Indra Jujur ya Waktu pas Niki ngomong di Okebos Dia bilang Udah bilang udah gak sama lu Pasti hati kecil lu takut kan dia diambil orang lain Sebelum itu sih orang-orang gak pernah tahu kita putus sebenernya Orangnya baru orang-orang dekat Blog-log di publish gitu Jadi pada saat kita putus itu kayak Sebenernya kita masih pengen each other gitu Jadi kita kayak Bikin-bikin lah kayak ada acara temen, acara keluarga Terus invite Indra Indra juga invite aku ke acara ibunya gitu-gitu Jadi sebenernya kayak Waktu putus kita realize kalo kita gak bisa hidup tanpa each other gitu Ayo gemuk Kamu bisa hidup tanpa aku? Bisa deh kayak Bisa dong Gi Bisa Beberapa hari bisa juga kan Tapi kemarin tunangannya itu memang konsepnya oke semuanya Seru ya? Iya kemarin tunangannya pake konsep apa dan nanti pernikahan Kalian berdua pengen mimpinya pernikahannya seperti apa? Kita soalnya cinta banget sama Indonesia Kita suka banget hal-hal tradisional Kita suka culture Jadi kemarin pas tunangan pun juga bener-bener tradisional Indra memakai tapis Lampung, aku memakai songket Minang Kayak keluarga juga mewakilkan dari budaya masing-masing Tapi ngomong-ngomong kita udah Ini nih udah ngumpulin beberapa referensi buat gaun pengantin Gaun mau liat gak? Oke Nih Looking to visual Wow Mana? Ini referensi nih ya Niki mau pake gaun ini? Ntar yang di belakang yang megang Billy Kayak Billy yang beneran aku Aku penjaganya ya Nanti Billy lagi kayak gini Boleh cuma Insya Allah nanti akad kita pengen tradisional Jadi aku nanti akan pake Sunting Minang Oh SunTiang Oh SunTiang Lampung sama Padang ya Jasindi bener? Istrinya Jasindi Soalnya kamu gak tau ya? Iya tau ini Heli Ini gak tau Heli Guk, gug, gug Bukan Yah Kita juga waktu itu pengennya tradisional Iya Aku juga tradisional Aku pake Sunda ini Eh Aduh gigi kayaknya itu tertekan sekali ya Bos Gigi kayaknya tertekan sekali sama itu orang ya Aku juga waktu itu pengennya Jogja Karena mama aku dari Jogja Karena pernikahan yang tradisional tuh kayaknya cantik banget kan Iya iya bener Bagus banget baju-bajunya juga Nah jadi kalo dari ketiga itu kamu gak ada yang mau lah Kamu tetep pengennya tradisional semua Iya Iya aku tetep pengen Sebenernya kalo misalnya gak ada Corona kita pengen ngadain yang satu yang nikahan modern juga Iya Cuma karena kayak gini kan juga gak bisa ya Iya Jadi Corona tidak akan menghambat kalian tetep menikah Insya Allah Tetap maju terus Tapi lebih spesifiknya tanggal berapa Bulan berapa Tahun berapa Malam Malam pertamanya jam berapa Enggak masih Kita masih belum bisa kasih tau yang penting Yang penting Insya Allah Oktober Oktober Eh sama lo Wah kita sama Kita sama Aku tanggal 17 Berapa Oh iya 7 17 17 17 17 17 17 17 Oktober Pernikahan aku Hei Pernikahan aja lo lupa ya Makanya Ingat dong pernikahan apa nanti Lu udah berapa kali nikah sih Satu kali Hah Hei Satu istri Satu 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 Oke Nikahnya dimana aja bos Nikahnya di Jakarta Jakarta Di mana daerahnya Jakarta di SCBD SCBD Kalau puncak itu taman safari Iya Taman safari Taman safari Urang utang Itu taman safari Hah Duh Bagaimana Kayaknya aku datengnya yang di puncak deh Wah Aku yang di puncak gak ajak siapa-siapa Tapi abis ini kita akan bahas Mereka ini sering banget jalan-jalan ke luar negeri sayang Kalau liat instagramnya Wuh ke berbagai belahan dunia sudah mereka datang Hampir seluruh dunia bos Ya Kita akan bahas Jalan kemana-mana Shhh 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 Tantamio kemos Si amos Ohhhh Lone is my life